Terlihat Laulan pun berkotifasi untuk menaikkan ranah Terlebih dua senior juga mengetahui bahwa bila diri teratai hijau Laulan sudah lebih memahaminya Sementara Cuyun sendiri berhasil menembus ranah rusurgawi tingkat tiga Kemudian di malam harinya terlihat Xiaohun pun mengelilingi Cuyun dan juga lainnya Lantas Cuyun harus segera pergi ke sekte bintang kuno untuk kepetisi 6 sekte Saat itu Cuyun juga memastikan para senior bisa mengelola sumber daya yang telah Cuyun berikan Dikarenakan tiga bulan lagi kompetisi 6 sekte berakhir Dan di saat itulah pasukan Jingti yang disiapkan untuk menyerang Kemudian Cuyun pergi ke sekte bintang kuno Dan juga menyerahkan urusan di sini para senior dan juga lainnya Setelah itu terlihat para senior pun mengerjakan tugasnya masing-masing Yaitu untuk memperkuat kekuatan Kembali pada Cuyun yang menuju sekte bintang kuno Terlihat para warga membicarakan Nampaknya sekte bintang kuno akan mendominasi kompetisi kali ini Sementara Cuyun akan pergi ke keluarga ibunya di kota Kongsing Yaitu untuk menyelidiki keberadaan ibunya Lantas Cuyun pun turun untuk membeli buah roh untuk Xiaohun Namun saat itu ia dicegat oleh beberapa orang di sana Yang mengira Cuyun mengincar gadis mereka Setelah Cuyun menjelaskan ia hanya ingin membeli buah roh Mereka pun akan mengantarkan Cuyun ke kebun obat Ketika di dalam kakek tersebut pun menceritakan Bahwa Nona Susia mengejek Nona Liu dari keluarga Liu Dan setelah itu keluarga Liu pun mengirim seseorang untuk menangkap Nona Xia Terlihat saat itu Cuyun pun membeli semua buah roh untuk Xiaohun Sementara itu di luar utusan dari keluarga Liu pun muncul Hingga akhirnya ia pun membawa Nona Xia bersamanya Terlihat Cuyun pun melihat hal tersebut Namun saat itu Xiaohun ingin buah roh yang ada pada Nona Xia Hingga akhirnya Cuyun pun menyusul Nona Susia yang sedang dibawa oleh tetua Dan setelah sampai di sana Cuyun pun langsung menyerang tetua keluarga Liu Dan menyuruhnya untuk menyerahkan Nona Susia Namun Cuyun menolong Nona Xia yang akan diserang oleh tetua Kemudian setelah tetua pergi Nona Susia pun memberikan buah roh yang ada padanya Ditambah lagi Nona Susia pun menjelaskan Ia akan mengorbankan dirinya asalkan keluarganya bisa selamat Lantas Cuyun akan menyelamatkan Nona Susia Sekaligus menceritakan keberadaan ibunya Di keesokan harinya Cuyun pun berada di restoran Saat itu ia pun membayar pelayan untuk mengorek informasi Saat itu pelayan di sana menjelaskan Bahwa konfesi pahlawan elit nanti akan menjadi ajang pertukaran Ditambah lagi akan ada Liu Siun dari keluarga Liu Terlihat Cuyun pun mengingat bahwa Liu Siun Adalah jenius sekte bintang kuno Yang akan bertanding di kumpetisi nanti Terlebih Nona Siun ada di rana lima surgawi Mendengar hal itu Cuyun pun akan mengorek informasi ibunya dari Liu Siun Setelah hal tersebut Cuyun pun ada di konfesi pedang Dan diperlihatkanlah ada Nona Liu Siun dan juga olabila diri Jin Feng Saat itu Cuyun pun bertanya-tanya Apa ada harta yang menarik di konfesi pahlawan elit ini Lalu di sana juga ada dua pria bernama Lao Sen dan juga Li Jing Suan Diketahui mereka dari sekte da Jin Lo Terlihat saat itu Lao Sen juga ingin tahu Seperti apa konfesi pahlawan elit ini Kemudian muncullah Nona Susia di sana Dan ia pun meminta maaf pada tuan muda Li Yuan Namun tetua Allah Jin Feng yaitu Du Cheng tidak menerimanya Dikarenakan telah memfitnah keluarga Liu Hingga akhirnya Nona Siya akan menjadi alat tukar di konfesi ini Dan tiba-tiba saja Cuyun pun langsung menawar Nona Siya Yaitu dengan satu baturo Cuyun pun mengatakan ia berhak menawar dalam konfesi ini Ditambah lagi ia pun tidak peduli dengan status tuan Li Yuan Dan ketika Cuyun membawa Nona Susia pergi Tuan muda pun mengutus orang untuk menyerang Cuyun Tapi pastinya Cuyun dengan mudah mengalahkannya Sementara itu Lao Sen dan juga Jing Suan membicarakan tentang kekuatan Cuyun yang hebat Kembali ke Cuyun Ia pun menyuruh Nona Susia menjaga Xiaohun Dan Cuyun menyuruh Nona Susia menuruti perintahnya Kemudian muncul orang dengan bunga lonceng biru Yang ingin menukarkannya dengan 100 ribu baturo Nah Jing Suan pun mendapatkannya Lalu ia pun memberikannya pada Nona Siyun Setelah itu ada buah jiwa void yang ingin ditukar Dengan senjata tiga raja pola Saat itu Nona Siyun dan Cuyun pun menginginkan buah jiwa void tersebut Terlebih Cuyun pun menawarkan gulungan latihan tinggal surgawi Untuk ditukar dengan buah jiwa void Dan ternyata gulungan itu memenuhi syarat untuk ditukar Tapi di saat itu Tuan muda Li Yuan Menyuruh Cuyun pergi dari sini Dikarenakan mengacaukan kovisi ini Hingga akhirnya Tuan muda dan Jing Suan Turun tangan untuk mengatasi Cuyun Namun saat itu Cuyun tidak takut sama sekali Bahkan jika ketua sekte Dao Jin turun tangan untuk mengusirnya Menengar hal tersebut Jing Suan pun menjadi geram kepada Cuyun Hingga akhirnya terjadilah bentukkan pedang di antara mereka Namun saat itu Nona Siyun pun menghentikan Jing Suan Dan ia pun mengatakan ia sendiri yang akan mengatasi Cuyun Ditambah lagi ia pun yakin ia bisa mengalahkan Cuyun Dikarenakan ia ada di ranarus surgawi tingkat 5 Terlihat Tuan muda Li Yuan pun menduga Cuyun melakukan ini hanya untuk mencari nama Yang akan bertarung dengan Cuyun adalah Tetua De Chuan dari Aula Jin Feng Terlebih Tuan muda tidak ingin kakaknya bertarung dengan Cuyun Dikarenakan hanya akan mencoreng nama keluarga Li Yuan Hingga akhirnya Tetua De Chuan maju untuk melawan Cuyun Ia juga yakin bahwa ia bisa mengalahkan Cuyun Iaitu dengan pedang sejatinya Terlihat Cuyun pun membuat bidang ruang di sana Dan ia pun berhasil mengalahkan Tetua De Chuan Terlihat orang-orang di sana pun terkejut Cuyun bisa mengalahkan Tetua De Chuan Setelah hal itu Cuyun pun memotong tangan tetua dengan sadis Dikarenakan tetua berniat menyerang Cuyun dari belakang Lantas saat itu Cuyun pun menggeretak Tuan muda dengan liat pedangnya Hal itu pun membuat Tuan muda Li Yuan menjadi pingsan Setelah hal tersebut Buah jiwa void pun akan menjadi milik Cuyun Tapi saat itu Jing Xuan juga ingin buah jiwa void tersebut Walaupun Nona Xion nantinya tidak akan menerima buah itu Namun Jing Xuan tetap mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Cuyun Tapi tiba-tiba saja Ye Kian Han pun muncul di sana Dan mengatakan bahwa Jing Xuan telah melanggar aturan Melihat Ye Kian Han, Cuyun pun langsung mengingat tentang Liu Xiang Dikarenakan Ye Kian Han dari Istana Es Lantas Ye Kian Han pun mengetahui Bahwa Lu Yun adalah master pedang dari pavilion Wanjian Hal itu pun membuat semua orang menjadi terkejut Terlebih Ye Kian Han menjelaskan Peserta yang ikut kompetisi 6 sekte akan dilindungi Dan juga dilarang bertarung sebelum kompetisi dimulai Terlihat Jing Xuan dan Lao Sen pun sangat marah kepada Cuyun Dan mereka pun akan menghabisi Cuyun di kompetisi nanti Setelah hal tersebut Justru Cuyun pun menyerang Ye Kian Han Dikarenakan ia tahu tadi Ye Kian Han hanya berakting Ditambah lagi Ye Kian Han ingin Cuyun dimusuhi oleh Jing Xuan Dengan begitu bisa mengurangi musuh di kompetisi nanti Tapi saat itu Ye Kian Han menyangkal hal tersebut Hingga akhirnya Nona Liu pun mengajak mereka mengidap di mansionnya Namun Ye Kian Han memanggil adiknya juga Dan ternyata ia adalah Liu Xiang Saat itu Nona Liu pun kagum dengan kekuatan Liu Xiang Setelah Cuyun masuk ke perjamuan Ia pun disambut oleh petriak keluarga Liu Ketika duduk Muncullah Tuan Muda Liu di sana Dan ia pun meminta maaf kepada Cuyun Atas kejadian sebelumnya Yaitu disebabkan oleh wanita Terlihat Tuan Muda juga memprovokasi Cuyun Bahwa ia akan membantu Cuyun Mendapatkan wanita yang Cuyun mau Mendengar itu Cuyun pun langsung saja menampil Tuan Muda Dan ia pun mengatakan Ia akan membantu mengajari Tuan Muda Agar tidak seperti itu Petriak Liu pun meminta maaf Dikarenakan anaknya menghasut Cuyun Setelah itu Cuyun pun mengatakan Nona Susia tidak perlu khawatir Dikarenakan Tuan Muda Liu sudah ia atasi Dan Nona Susia pun berterima kasihakan hal tersebut Kemudian Nona Susia pun bertemu dengan gurunya Tapi ia tidak menganggap De Chuan sebagai gurunya Dikarenakan telah menggunakannya Untuk menyenangkan Tuan Muda Liwan Sementara itu Cuyun menyusup Untuk menemui Liu Xiaong Namun ketika masuk Cuyun pun langsung diserang Lai Liu Xiaong sampai keluar Cuyun tidak menyangka Liu Xiaong yang dulu Sekarang telah menjadi jenius di istana es Namun terlihat Liu Xiaong tidak mengenali Cuyun Dan ia pun terus menyerang Cuyun Dan juga menyuruhnya untuk pergi Terlihat ketika Cuyun menyebut bahwa Ia adalah suami Liu Xiaong Liu Xiaong pun menjadi tidak terkendali Kemudian muncul Yekian Han disana Dan ia pun menekan Liu Xiaong kembali Dengan kekuatannya Ia pun tak menyangka Liu Xiaong mencoba menyingkirkan Tekanan batu pengendali hati Kemudian Yekian Han mencambuk Liu Xiaong Dan Liu Xiaong pun tidak mengingat Apa yang terjadi barusan Lantas muncul Patriarch Liu disana Dan Yekian Han mengatakan Ini hanya karena Liu Xiaong Terlalu berlebihan ketika bukutifasi Setelah mereka pergi Cuyun pun bertekad Akan membahas kena hal ini kepada istana es Dikarenakan telah menjadikan Liu Xiaong Sebagai boneka Lalu Aju dan Patriarch Liu melapor Bahwa Liu Xiaong telah pergi bersama Yekian Han Ditambah lagi Patriarch Liu menyuruh Aju dan Terus memantau pergerakan Yaitu sebelum kompetisi dimulai Patriarch Liu juga ingin keluarga Liu nya Mendominasi penjualan pil Di antara empat keluarga lainnya Terlihat saat itu Cuyun juga memantau hal tersebut Namun Cuyun tidak pergi Dikarenakan mendengar Patriarch Liu Menyebutkan tentang ibunya Diketahui ibunya berada di lembah Lausing Ditambah lagi ternyata ibu Cuyun ditahan disana Dan juga terkikis oleh kekutukan lembah Dan ternyata Patriarch Liu sebelumnya Selalu mengunjungi Liu Meng Yan Dan sebenarnya Patriarch Liu juga ingin menggunakan putrinya Untuk meningkatkan martabat keluarganya Terlihat Patriarch Liu juga membicarakan Tentang formasi kuno yang meningkatkan kutukan Hal itu pun akan membuat Lautan roh Liu Meng Yan menjadi hancur Ditambah lagi mereka juga Akan menguji kekuatan Cuyun Yaitu dengan formasi roh Setelah hal tersebut Cuyun pun berencana bertindak dengan hati-hati Untuk menyelamatkan ibunya Kemudian Xiaohun muncul Dan Cuyun pun mengeluarkan bayi hu disana Hingga akhirnya Xiaohun pun mengendalikan bayi hu Dengan kekuatannya Saat itu Cuyun pun penasaran Sebenarnya Xiaohun ini binatang roh seperti apa Esoknya terlihat Nona Xion pun mengajak Cuyun ke perjamuan Cuyun juga menjelaskan Bahwa Nona Xusia telah kembali ke keluarganya Cuyun mengatakan Ia hanya membalas kebaikan Nona Xia Dikarenakan telah memberikan buah roh pada Xiaohun Lantas Cuyun pun masuk ke perjamuan Dan Patriak Liu pun mengenalkan Cuyun pada Tetua Haisan Diketahui Tetua Haisan yang mahir dalam menyusun formasi Terlihat Tetua Haisan pun meremehkan formasi pedang Yang ada di Fafliun Wonjian Mendengar hal tersebut Cuyun pun ingin merasakan formasi roh dari Tetua Haisan Dan ternyata sebenarnya ini adalah rencana Patriak Liu Hingga akhirnya Cuyun akan mematahkan formasi roh Yang dibuat oleh tiga murid Tetua Haisan Setelah Cuyun di luar Ia mengatakan ia tidak akan membelas kasih Ketika melawan formasi ini Kemudian formasi roh pun mulai mencadang Cuyun Tapi dengan mudah Cuyun pun mematahkan formasi tersebut Lantas Cuyun pun menantang delapan murid termasuk Tetua Haisan Untuk melawannya Ditambah lagi Cuyun menyatakan Ini semua dimulai oleh mereka Hingga akhirnya delapan murid termasuk Tetua Haisan Menyusun formasi naga pengunci bintang untuk menyerang Cuyun Namun Cuyun tak gentar sama sekali Dan Cuyun pun berhasil menyerang roh naga dengan pedangnya Hal itu pun membuat roh naga terjebak oleh kekuatan Cuyun Hingga akhirnya roh naga pun berhasil dihancurkan Sekaligus Cuyun juga menghabisi delapan murid Tetua Haisan Setelah hal tersebut Cuyun menanyakan tentang ibunya pada Tetua Haisan Tetua memberitahu bahwa ibu Cuyun memiliki rahasia besar di tubuhnya Yang membuatnya bisa bertahan di lembah Lausing Lantas Tetua pun memberikan peta lembah pada Cuyun Saat itu Cuyun pun memberitahu bahwa ia adalah Cusing Yun Hal itu pun membuat Tetua Haisan terkejut Dan ia pun tahu Cuyun dari dinasti Lyuyun Ia pun menawarkan pada Cuyun memecahkan informasi kuno di lembah Namun saat itu Cuyun langsung menghabisi Tetua Haisan Dikarenakan sudah mengetahui identitas dari Cuyun Terlihat Cuyun pun bertekad Sekte Bintang Kuno akan membayar hal ini Dikarenakan telah menyiksa ibunya seperti itu Setelah hal tersebut Terlihat para murid lainnya pun terkejut dengan kekuatan pedang Cuyun Sementara itu Cuyun mengatakan Jika Tetua Haisan sudah ia habisi Hal itu pun membuat Patriak Liu menjadi marah kepada Cuyun Tapi Cuyun sebelumnya mengatakan Ia tidak akan membelas kasih ketika bertarung Cuyun juga mengingatkan Bahwa peserta kompetisi dilindungi sebelum kompetisi dimulai Terlihat saat itu Liu Xiang pun menghabisi murid keluarga Liu Yang menghina istana es Hal itu pun membuat ayahnya menjadi geram Hingga akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka Ditambah lagi Patriak Liu juga menyerang Liu Xiang Namun Liu Xiang masih bisa menahan serangan Patriak Liu yang ada di Rana Ying Yang Hal itu pun membuat Cuyun terkejut Dikarenakan kekuatan Liu Xiang sudah melampaui dirinya Kemudian Yekian Han pun menyuruh Liu Xiang untuk berhenti Namun Liu Xiang tetap saja menghabisi tetua di sana Yekian Han mengatakan bahwa keluarga Liu lah yang menghina istana es terlebih dahulu Hingga akhirnya Patriak Liu menyuruh semuanya berhenti Dan lebih baik bersiap untuk kompetisi nanti Setelah hal itu terlihat Cuyun pun melihat peta lembah Dan ia pun harus berhati-hati ketika menyelamatkan ibunya Sementara itu Nona Xiyun sedang asik memainkan serulingnya Dan di saat itu Cuyun pun menghampirinya Nona Xiyun menanyakan apakah Cuyun memiliki dendam pada tetua Haisan Cuyun mengatakan itu hanya peringatan saja Terlihat Nona Liu pun berharap Cuyun memimbingnya di kompetisi nanti Lantas Cuyun pun menaiki burung bersama yang lainnya menuju pusat kota Namun di tengah jalan mereka berpisah untuk menginap di tempat masing-masing Setelah Cuyun turun Ia pun mengatakan ia akan pergi malam hari ke lembah lausing Namun ketika itu orang bernama Gu Tianjou ingin membeli kucing imut milik Cuyun Cuyun pun mengetahui bahwa Tianjou ini dari kuil dewa surgawi Hingga akhirnya Tianjou pun menyuruh bawahannya menyerang Cuyun Terlihat terjadilah bentrokan di sana Tianjou juga terkejut Cuyun bisa melawan kekuatan bawahannya Namun saat itu Kuang Seng muncul di sana untuk menolong Cuyun Saat itu Tianjou pun langsung menghabisi wanitanya Yang sebelumnya menginginkan kucing Cuyun Setelah hal tersebut Cuyun pun mengetahui bahwa banyak yang mengincarnya Terlihat Cuyun juga memberikan pil tujuh pola pada Kuang Seng Agar Kuang Seng bisa menembus kultivasi Yaitu sebelum kompetisi dimulai Terlihat Kuang Seng juga memberitahu Ia menghabisi 18 tetua Li Jing Suan ketika di penginapan Dikarenakan sebelumnya Jing Suan punya masalah dengan Cuyun Hal itulah yang membuat orang-orang takut kepada Kuang Seng Kuang Seng menegaskan ia melakukan hal itu hanya untuk Cuyun Namun Cuyun mengetahui bahwa Lausen dan Jing Suan Sebenarnya ada di ranah surgawi tingkat 9 Meski begitu Cuyun dan Kuang Seng tidak gentar sama sekali Setelah mereka bertemu dengan Fang Uji Fang Uji pun marah karena Cuyun dan Kuang Seng membuat masalah besar untuknya Namun pada akhirnya Fang Uji pun memaafkan Cuyun Terlihat saat itu Cuyun pun meminta pada Fang Uji Bahwa ia akan menutup diri untuk berkultivasi Setelah hal itu Cuyun diam-diam menyelidiki Cixiao dan Kiaomo Bahwa ternyata Cuyun diampuni oleh Fang Uji Dan mereka pun tidak menyangka bahwa Fang Uji memaafkan Cuyun Dan mereka pun akan meminta bantuan pada Li Wen Tian Yang tak lain tak bukan ia adalah kakek dari Cuyun Sementara itu Cuyun tidak gentar sama sekali Bahwa ia akan menyerangnya adalah kakenya Kemudian Cuyun pun pergi menuju Lembal Lausen Namun di jalan terdapat banyak formasi Dan pada akhirnya Cuyun pun langsung saja menghancurkannya Ditambah lagi di sana terdapat petaka udara Yang menyebabkan tempat ini menjadi tempat yang sangat berbahaya Namun saat itu Cuyun diserang oleh binatang di sana Diketahui petaka udara itu membuat fisik para binatang berubah Terlihat Cuyun dikepung oleh banyak binatang Tapi saat itu Cuyun masih bisa mengatasinya Hingga akhirnya ia pun berhasil memasuki Lembal Lausen Tak lama setelah Cuyun berjalan Ia pun menemukan ibunya yang digantung di sana Ibunya pun menanyakan siapakah Cuyun Namun saat itu Cuyun langsung mengatakan Ia anak tak berbakti dikarenakan membuat ibunya menderita seperti ini Lantas Cuyun pun mencoba menghancurkan rantai yang mengikat ibunya Ibunya pun menjelaskan bahwa segel batu ini Adalah bagian dari batu meteoroid Terlebih rantai ini juga menyatu dengan tubuhnya Saat itu Cuyun juga merasakan Bahwa racun yang ditaruh oleh Fang Wu Ji sangat menyakitkan Hal itu pun membuat Cuyun menjadi sangat marah Tapi di saat itu Liu Mengyang pun menenangkan Cuyun Kemudian setelah Cuyun menjelaskan apa yang selama ini ia alami Cuyun pun akan membuat penawar racun dan menyelamatkan ibunya Lantas ibunya pun menjelaskan Bahwa petaka udara ini Tercipta dari meteoroid yang jatuh dari langit Dan akhirnya sekpe bintang kuno Menggunakan Liu Mengyang untuk menahan petaka udara Alasan inilah yang membuat Liu Mengyang dibiarkan hidup Tapi ternyata ibu Cuyun tidak bisa terhubung dengan misteri meteorit ini Cuyun pun akan pergi ke bagian dalam bumi Dan juga mencari tahu misteri meteorit Lantas Liu Mengyang pun memberikan metode yang dapat menyerap petaka udara kepada Cuyun Kemudian Cuyun pun turun ke bawah Dan ia pun akan memanfaatkan petaka udara ini Untuk meredam ke dalam tubuhnya Cuyun menemukan dua cahaya Yang ternyata itu adalah dua roh kaisar Ditambah lagi itu adalah senjata kaisar tingkat menengah Namun Cuyun bertanya-tanya Mengapa mutiara giyoknya justru dapat mengikis tubuh ibunya Saat itu Cuyun pun menduga ada yang membatasinya Dan tiba-tiba saja muncullah monster aneh dari dalam materi tersebut Monster itu mengatakan Cuyun adalah orang yang pertama datang ke sini Ia pun mengenalkan dirinya adalah Raja Petaka Lantas ia langsung menyerang Cuyun Yang menyebabkan Cuyun tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya Cuyun pun mengetahui Bahwa Raja Petaka yang membuat mutiara giyok Hingga akhirnya Cuyun menyerang Raja Petaka dan berhasil menikamnya Tapi ternyata itu tidak mempan Dan justru Cuyun yang mendapat serangan dari Raja Petaka Setelah hal itu Raja Petaka pun masuk ke lautan spiritual Cuyun Dan ia pun mengecek tak ada yang spesial dari Cuyun Selain memadatkan tubuh pedang Kemudian ia juga masuk ke lautan kesadaran Cuyun Dan ia pun menemukan armoro mistik bumi Yang membuat Cuyun selamat dari serangannya Ia pun menjadi kepo Mengapa Cuyun bisa mendapatkan pusaka ini Terlihat munculah batu reinkarnasi Yang menyedot Raja Petaka ke dalamnya Bersamaan dengan itu Petaka udara pun masuk ke tubuh Cuyun Hingga akhirnya Cuyun berhasil memadatkan tubuhnya Mencapai tingkat 5 Ditambah lagi dengan ini Cuyun bisa menahan 5 elemen langit dan bumi Setelah hal tersebut Cuyun pun naik ke atas Sementara itu terlihat Liu Meng Yan Dicambuk oleh dua keluarga Sesuai hukuman yang diterimanya Terlebih mereka sangat marah Karena Liu Meng Yan Membuat dua sekte malu Dikarenakan kabur dari pernikahan Sekaligus telah menghabisi putra Fang Wu Ji Lantas mereka pun akan menghabisi Liu Meng Yan Sesuai perintah dari Gu Fasing Terlihat Liu Meng Yan pun tak mau bersuara Dikarenakan Cuyun pasti akan mengetahuinya Dan ketika itu Cuyun pun muncul untuk menyelamatkan ibunya Kemudian Cuyun menghabisi salah satu dari mereka Hal itu pun membuat dua keluarga secara bersamaan akan menyerang Cuyun Namun Cuyun dengan mudah menghabisi mereka semua Ketika itu muncul dua penjaga dari keluarga Duan Tapi Cuyun tidak takut sama sekali Walaupun ibunya menyuruhnya pergi dari sini Hingga akhirnya dua penjaga pun menyerang Cuyun Yaitu dengan teknik spesial dari sekte bintang kuno Dan Liu Meng Yan pun mengetahui tentang hal tersebut Terlihat Cuyun mengeluarkan lima elemen sekaligus Dan menyerang dua penjaga dengan tebasan petaka udara Dan akhirnya berhasil menghabisi dua penjaga tersebut Lantas Cuyun mengeluarkan mutiara petaka udara Yang membuat ibunya berhasil bebas dari rantai yang mengikatnya Namun Cuyun menyuruh ibunya berkutifasi dengan aman di sini Sekaligus memblokir tempat ini Yaitu dengan mutiara petaka udara Setelah melakukannya Terlihat Cuyun pun pulang ke kediamannya Dan tiba-tiba saja Xiaohun pun muncul di sana Cuyun mengetahui bahwa peserta kompetisi 6 sekte Kekuatannya sebanding dengan praktisi Nghyang Cuyun bertanya-tanya Apakah yang harus ia lakukan Ketika ia bertemu Liu Xiang Di alam rahasia bintang kuno nanti Esok harinya Cuyun memberi selamat pada Kuang Seng Dikarenakan telah menembus ranah Kemudian mereka berdua pergi ke restoran Wang Seng Yaitu untuk perjamuan peserta kompetisi Dan ketika di jalan Kuang Seng menjelaskan Ada dua kejadian besar Yang pertama adalah Petaka udara keluar dari celah tanah Dan yang kedua Liu Xiang menghabisi wakil petria keluarga Mo Diketahui saat itu Liu Xiang Mencoba memahami misteri batu pemecah semesta Yaitu yang dimiliki oleh sekte bintang kuno Terlihat di sana ada dua orang jenius dari lembah tujuh bintang Bernama Su Jingan dan juga Sumazo Kemudian terlihat Cuyun dan Su Jingan pun Memuji satu sama lain Dan tiba-tiba saja Cuyun pun diperlihatkan Sebuah pertarungan ketika melihat batu pemecah semesta Cuyun pun familiar dengan aura tersebut Terlihat Kuang Seng bersiaga ketika Liu Xiang ada di sana Kuang Seng mengatakan Ia hanya bersiaga Jikalau Liu Xiang menyerang Cuyun Setelah hal tersebut Mereka pun ada di perjemuan Kuang Seng mengatakan Kompetisi kali ini Istana Jiuhan tidak mengirim tetua sekte mereka Terlihat saat itu Jing Suan pun meremehkan Cuyun Sekaligus ia juga akan menghabisi Cuyun Di alam rahasia nanti Namun pastinya Kuang Seng Tidak akan membiarkan hal itu Hingga akhirnya terjadilah Benterokan aura kekuatan di sana Namun saat itu Cuyun memprovokasi Tiga orang termasuk dengan Ye Qian Han Hal itu pun membuat Ye Qian Han marah kepada Cuyun Tapi Jing Suan mengatakan Cuyun tidak akan bisa lepas dari kutukan Pavilion Wan Jian Terlihat saat itu Jing Suan juga menyerang tetua Yang melalangnya ribut di sini Jing Suan juga mengatakan Jenius Pavilion Wan Jian akan mati Ketika mencapai puncaknya Yaitu sesuai kutukan dari Pavilion Wan Jian Lantas muncul Gu Fang Seng dan lainnya Melihat Gu Fang Seng Cuyun pun menjadi lebih dendam pada Gu Fang Seng Dikarenakan telah menyiksa ibunya Kemudian Gu Fang Seng menyatakan Bahwa perjamuan dimulai Namun saat itu Ia meminta penjelasan Li Yuxiang Yang telah menghabisi wakil patriak keluarga Mo Li Yuxiang menjelaskan Ia diserang oleh mereka Ketika memahami batu pemencah semesta Dan itu dimulai oleh mereka Tapi Tiang Wei sebagai patriak keluarga Mo Tidak terimakan hal itu Hingga akhirnya ia pun langsung menyerang Li Yuxiang Terlihat di luar terjadilah pertarungan Di antara mereka berdua Namun Gu Fang Seng mengetahui Bahwa kekuatan Li Yuxiang Setara dengan praktisinya Saat itu Cuyun juga mengetahui Li Yuxiang belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya Dan setelah Li Yuxiang Membekukan roh bila diri Tiang Wei Li Yuxiang pun berniat akan menghabisinya Namun Gu Fang Seng muncul di sana Dan menahan serangan Li Yuxiang Ia mengatakan Harusnya Li Yuxiang telah dihukum Dan ketika Li Yuxiang akan mundur Gu Fang Seng mengeluarkan aura nirvana Yang membuat Li Yuxiang terpancing Hingga akhirnya Li Yuxiang mengeluarkan aura yang begitu dingin Yang menekan Cuyunnya juga lainnya Terlebih serangan Gu Fang Seng Tidak bisa menahan Li Yuxiang Lantas Gu Fang Seng pun menekan penuh kekuatan bila diri Li Yuxiang Namun ternyata itu belum mampu menahan kekuatan Li Yuxiang Hingga akhirnya semua ketua pun turun tangan untuk mengatasi Li Yuxiang Tapi hal itu membuat pemecah batu semesta rusak Dan diperlihatkanlah Cuyun melihat seorang wanita bernama Su Lau Kiyo Dan ternyata ia adalah Master Peri Sekte Bintang Kuno Terlihat di sana Li Yuxiang pun tidak menyangka Dengan pengkhianatan pria yang dicintainya yang palsu Diketahui pria itu mendekati Li Yuxiang Hanya untuk mendapatkan kekuatan lebih kuat lagi Ditambah lagi saat itu Cuyun familiar dengan aura Li Yuxiang Terlihat Lau Kiyo akan mengobrol pria itu Dan juga membawa ia ke dalam reinkarnasi Cuyun menjadi terkejut setelah Lau Kiyo menyerang Justru muncullah batu reinkarnasi di sana Saat itu Cuyun tahu hanya ia dan Li Yuxiang Yang bisa melihat sejarah dari batu pemecah semesta Setelah hal tersebut terlihat Ikyanahan pun sangat marah Dikarenakan para Master turun tangan Untuk menyerang Li Yuxiang Saat itu Fang Wu Ji pun merasa Kekuatan Li Yuxiang jauh lebih kuat lagi Para tetua dan Master pun akan bekerjasama Untuk menekan Li Yuxiang Dan juga Istana Es nantinya Terlebih Gu Fang Xing menjelaskan Bahwa di alam rahasia Terdapat sekte pri bintang yang memiliki banyak rahasia Setelah hal itu terlihat putra Gu Fang Xing pun Akan melakukan yang terbaik untuk menghabisi Li Yuxiang Kemudian Fang Wu Ji juga menyuruh Cuyun dan Quang Seng Bekerjasama untuk menghabisi Li Yuxiang nantinya Sementara itu Cuyun keluar untuk mengajak ke Anu Li Yuxiang Tapi Cuyun tidak mengetahui Bahwa ia juga diikuti oleh tetua Cuyun pun akan melakukan yang terbaik untuk menyadarkan Li Yuxiang Terlihat Ye Kian Han pun menyadari ada yang memantau mereka Hingga akhirnya Ye Kian Han menyerang tetua dari Kuil Sen Xiao Dan ia pun berhasil menghabisi tetua Kuil Sen Xiao Tapi saat itu Cuyun pun menjadi terkejut melihat hal tersebut Dan ia pun mengetahui bahwa istana Jiuhan paling misterius Yaitu di antara sekte yang ada Terlebih Cuyun baru mengetahui domain es iblis yang dimiliki oleh Kian Han Di keesokan harinya semua peserta kompetisi berkumpul Tak lama setelah hal tersebut Gu Fang Seng muncul bersama ketua sekte lainnya Gu Fang Seng menjelaskan tahap pertama Mereka bertahan hidup di alam rahasia Dan siapa yang tiba di puncak tengah Bisa meninggalkan alam rahasia bintang kuno dengan aman Dan juga berhak masuk ke tahap kedua Ia juga memberikan token bintang yang menyerap energi magic Ditambah lagi yang mengumpulkan energi magic terbanyak Maka berhak memilih lawan Hingga akhirnya mereka semua pun berangkat Menuju alam rahasia bintang kuno Terlihat saat itu Cixiao dan Kiyomo ada disana Dan mereka pun hanya berharap Cuyun kalah di kompetisi kali ini Lantas Cuyun pun mengingatkan Kuang Seng Untuk berhati-hati pada sekte Tianjou Kemudian Gu Fang Seng dan lainnya Tiba di depan pintu alam rahasia Setelah dibuka Cuyun dan lainnya pun masuk ke sana Lalu saat itu Cuyun melihat seekor harimau di alam rahasia Dan harimau tersebut mengetahui keberadaan Cuyun Hingga akhirnya harimau itu menyerang Cuyun Namun Cuyun berhasil menghabisinya Dan juga menyerap energi magic dari harimau tersebut Setelah hal itu Cuyun merasakan aura seorang praktisi Dan ternyata ia adalah Nonasiyun Terlihat Nonasiyun pun sedang memancing ular piton Agar ia mendapatkan energi magic Cuyun juga mengetahui bahwa piton tersebut Memiliki 20 kumparan peri Namun justru piton itu malah menyerang Cuyun Lantas Cuyun menggunakan kekuatan petaka udara Dan berhasil menghabisi dua ular piton tersebut Namun saat itu Nonasiyun pun tak terima Namun akhirnya ia merelakan Mangsanya dihabisi oleh Cuyun Terlihat Cuyun memberikan Gumpalan 10 peri pada Nonasiyun Akan tetapi Nonasiyun harus memberitahu Tentang alam rahasia ini Nonasiyun pun mengatakan Bahwa energi peri juga bisa dipakai Untuk masuk ke reruntuhan Saat itu Cuyun juga mengetahui Ada satu reruntuhan di dekat sini Yaitu untuk bersembunyi Terlihat sujingan juga ketahuan Ketika bersembunyi di atas pohon Hingga akhirnya Cuyun mengajak sujingan dan Nonasiyun Untuk masuk bersama reruntuhan Setelah berpikir sebentar Akhirnya Nonasiyun pun setuju Kemudian mereka bertiga pun melewati jembatan Untuk sampai ke reruntuhan Tak lama setelah hal tersebut Mereka pun sampai di sana Lantas mereka menggunakan Energi peri untuk masuk ke reruntuhan Namun di sana ada Formasi tingkat 7 yang menyerang jiwa Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil menghancurkan formasi tersebut Saat itu Cuyun merasakan Di dalam mungkin terdapat hal-hal yang berharga Yaitu bekas pertarungan sengis Setelah alam rahasia runtuh Dan ketika di dalam Cuyun menjelaskan Di sini terdapat senjata tingkat raja Yang tidak terkikis oleh waktu Cuyun juga berharap Ia bisa bertemu dengan Suleokyo di sini Dan juga menemukan petunjuk Yaitu tentang penjahat tersebut Terlihat di sana ada Mai seorang master Yang dipenuhi oleh energi peri Dan ketika Nonaliu ingin mengambilnya Justru ia pun diserang balik Hingga akhirnya ia pun diselamatkan oleh Cuyun Setelah sadar Nonaliu pun mengatakan Ada pedang tajam yang menyerangnya tadi Tapi Cuyun mengetahui Bahwa itu Kekuatan kehendak yang dimiliki oleh Kaisar Wu Lantas Cuyun melihat kejadian sebelumnya Yang terjadi pada Mai seorang master tersebut Diperlihatkanlah monster Raja Surgawi Menyerang Kaisar Pedang Peri Bintang Yang adalah mayat kakek tersebut Lalu keluarlah 81 bayangan dari mayat itu Cuyun pun mengetahui Bahwa ini adalah pemahaman dari seumur hidup Ilmu pedang Kaisar Wu Hingga akhirnya mereka bertiga memutuskan Untuk memahami ilmu pedang dari Kaisar Wu Tak lama setelah itu Su Jingan pun merasakan ada yang mendekat Dan ternyata itu adalah Jing Su Wan dan juga Tian Jo Kemudian Tian Jo menyuruh Jing Su Wan sendiri Yang menghabisi Cuyun Sementara ia akan menahan Nonaliu dan juga Su Jingan Hingga akhirnya Mereka berdua pun menjalankan rencana mereka Dan saat itu Jing Su Wan pun Menyerang Cuyun secara diam-diam Namun pastinya Cuyun bisa mengatasinya Sekaligus berhasil membebaskan Su Jingan dan Nonaliu Lantas Cuyun akan menyelesaikan masalahnya dengan Jing Su Wan Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka Terlihat mereka berdua juga mengenalisa kekuatan masing-masing Dan ketika Jing Su Wan terdesak dengan serangan Cuyun Ia pun mengeluarkan teknik pedang jiwa Daulo Untuk menghabisi Cuyun Tapi Cuyun tak gentar sama sekali Dan ia menyatakan Jing Su Wan akan tetap kalah Namun terlihat Cuyun kewalahan dengan serangan pedang jiwa Daulo Hingga akhirnya Cuyun menggunakan teknik petaka udara untuk menyerang Jing Su Wan Mendapat serangan tersebut Jing Su Wan pun tak menyangka Cuyun memiliki kekuatan seperti itu Meski begitu Jing Su Wan mengatakan Cuyun akan tetap kalah Terlihat formasi teleport muncul di sana Dan menyerap mereka semua Dan setelah mereka mendarat Terlihat Cuyun melihat banyak praktisi yang mati Akan tetapi roh bila diri mereka belum menghilang Sementara Jing Su Wan masih tetap ingin melanjutkan pertarungannya dengan Cuyun Tapi Cuyun mengatakan ada yang aneh dengan para mate ini Dikarenakan roh bila diri mereka tidak menghilang Dan tiba-tiba saja mate di sana pun hidup kembali Dan ia pun langsung saja menyerang Jing Su Wan Jing Su Wan pun mengetahui bahwa praktisi itu ada di rana ingyang Sementara Cuyun menduga mate-mate ini bisa hidup kembali Jika terhubung dengan kekuatan spiritual mereka Hingga akhirnya Cuyun dan lainnya melawan praktisi yang menyerang mereka Namun serangan mereka bertiga Belum bisa mengalahkan praktisi tersebut Tapi tiba-tiba saja tetua sekte peribintang pun terkapar Cuyun pun mengetahui bahwa kekuatan jiwa yang ada pada praktisi itu sudah habis Dengan begitu roh bila dirinya pun menghilang Setelah hal tersebut Cuyun dan lainnya pun akan pergi dari tempat itu Namun Jing Su Wan menyerang Cuyun agar Cuyun terjebak bersama para mate ini Dan tiba-tiba saja semua mayat praktisi bangkit kembali dan mengejar Cuyun Terlihat saat itu Cuyun pun berhasil menghabisi salah satu tetua Namun hal itu membuat tetua lainnya marah dan mengejar Cuyun kembali Dan mereka pun sambil menyerang Cuyun Terlihat kekuatan Cuyun semakin lemah dikarenakan terus mendapat serangan Kemudian Xiaohun pun muncul Dan ia memakai tubuh Baihu untuk menghabisi para tetua Terlihat Cuyun pun menjadi terkejut Xiaohun bisa mengguncang jiwa para tetua Ia pun menduga Xiaohun adalah keturunan dari binatang tertinggi Setelah hal tersebut Cuyun pun pergi ke Kuil Suci Peribintang Yaitu untuk menemukan jejak Namun di depan kuil terdapat banyak mayat praktisi Cuyun bertanya-tanya Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi dari kuil Suci ini Yaitu setelah runtuhnya Sekte Peribintang Dikarenakan pertarungan sengit Lantas Cuyun pun masuk ke kuil Namun tiba-tiba saja ia pun diserang Oleh dua binatang yang muncul di sana Tapi Cuyun berhasil menghabisi dua binatang tersebut Lalu Cuyun juga melihat patung di sana Yang ternyata Ia adalah penguasa kuil Suci ini Kemudian roh penguasa kuil pun keluar Penguasa kuil pun mengatakan Cuyun adalah pewarisnya Setelah 7.000 tahun tak ada yang ke kuil ini Ia menjelaskan Ialah yang menggunakan metode rahasia Yaitu untuk menyimpan jejak jiwa Dari protetua Sekte Peribintang Dan ternyata itu adalah sebuah ujian Untuk pewaris yaitu Cuyun Senior juga mengetahui Asal-usul kekuatan petaka udara Yang dikendalikan oleh Cuyun Terlihat senior akan memberitahu Cuyun Mengapa hancurnya Sekte Peribintang Jikalau Cuyun lolos dari ujiannya Dan juga menjadi pewarisnya Terlebih ia juga akan memberikan kolam darah esnya Jika Cuyun bersedia menerima ujiannya Hingga akhirnya Cuyun pun setuju Tapi sebelum ujian Senior pun mematuh Cuyun Yaitu menembus ranah surgawi tiket 5 Lantas ujian pun dimulai Dan Cuyun berhasil lolos ujian 1 dan 2 Dikarenakan mampu mengalahkan 2 binatang iblis Yaitu yang ada di ranah ingyang Dan ujian ketiga Yaitu melawan binatang iblis di ranah ingyang tingkat 4 Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkan binatang tersebut Terlihat saat itu senior pun terkejut dengan kekuatan Cuyun Namun ternyata ujian terakhir Harus mengalahkan penguasa kuil Kemudian senior pun langsung menyerang Cuyun Hingga akhirnya Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Tapi Cuyun kewalahan melawan penguasa kuil Lantas Cuyun berhasil mengalahkan senior Yaitu memakai kekuatan petaka udara Setelah hal itu senior menyatakan Cuyun telah lolos ujiannya Namun Cuyun mengatakan Ia tidak akan menerima warisan yang palsu Senior pun menunjukkan dirinya yang asli Saat itu Cuyun pun mengetahui Bahwa semuanya palsu Termasuk patung yang ada disini Terlebih senior meyakinkan Dengan cara membuat Cuyun menembus ranah Tapi ternyata itu tidak akan merubah Berat dari pedang lubang hitam Cuyun Senior pun memuji kepintaran Cuyun Bisa mengetahui hal ini Dan benar ternyata ini hanya formasi ilusi tingkat 8 Kemudian senior pun mengikat Cuyun disana Dan ia pun berencana Mengikis semua jiwa Cuyun Dan juga menjadikan Cuyun sebagai boneka Namun saat itu Xiaohun pun memakai tubuh bayi hu Untuk menyerang senior Hingga akhirnya Cuyun pun berhasil Membalikan ikatannya kepada senior Diketahui nama senior tersebut Bernama He Chong Kemudian Cuyun pun bertanya Tentang Sao Le Kiyo He Chong menjelaskan Le Kiyo adalah yang terkuat Di antara praktisi waktu itu Dan ia menyatakan dirinya adalah Kaisar Rengkarnasi Dan pria yang dilihat Cuyun adalah Tianyi Terlebih saat itu Tianyi Menyerbu sekte pribintang Dan juga menggunakan teknik mematikan Untuk mengalahkan Le Kiyo Dan setelah itu ia pun mengambil semua batu pribintang Cuyun pun tahu hanya dengan menemukan istana Le Kiyo Ia bisa mengetahui kebenarannya Lantas He Chong pun berhasil kabur Dan bersembunyi di formasi pelindung Ternyata di gua tersebut Ia menyembunyikan semua kehidupan Kaisaru disini Namun Cuyun tiba-tiba saja muncul disana Yang membuat He Chong terkejut Cuyun mengatakan pedangnya bisa menghancurkan formasi pelindung Yang bahkan ada di tingkat 9 Lantas He Chong pun menawarkan dirinya menjadi pelayan Cuyun Asalkan ia dibiarkan pergi dari alam rahasia ini Terlihat Cuyun baru mengetahui dari He Chong Bahwa batu rengkarnasinya Sebenarnya adalah batu pribintang yang diambil oleh Tianyi waktu itu Kemudian Xiaohun pun menelan jiwa He Chong disana Yang akan membuat Xiaohun lebih kuat lagi Sementara itu Cuyun berkultifasi di kolam darah es Untuk meningkatkan kultifasinya Di sisi lain Su Jingan pun memberitahu Kuang Seng Bahwa Lu Yun terjebak di runtuhan Dikarenakan ulah jingsuan Mendengar hal tersebut Kuang Seng pun langsung berangkat untuk menghabisi jingsuan Kembali kepada Cuyun Yang berhasil menembus ranah rusur gawi tingkat 5 Terlihat Cuyun pun juga merasakan Bahwa pedang lubang hitamnya lebih berat lagi Yaitu 50 ribu kati Lantas Cuyun menyerap semua sumber daya kaisar u di sana Setelah hal tersebut Cuyun pun menemukan formasi teleport Dan ia pun pergi dari sana Dan ketika mendarat Cuyun pun menemukan istana pedang Kemudian Cuyun mengecek prasasti pedang Yang ternyata dimiliki penjaga sekte pribintang Yaitu yang ada di ranah semi kaisar Tak lama setelah itu Su Jingan pun muncul di sana Dan ia memberitahu Cuyun Bahwa Kuang Seng mencari jingsuan dan Tianjou Yaitu untuk membalas dendam Dikarenakan telah menjebak Cuyun Mendengar itu Cuyun pun langsung masuk ke runtuhan pedang Dan ia pun akan memastikan keadaan Kuang Seng Sementara itu Kuang Seng tidak gentar Akan melawan jingsuan dan juga lainnya Dikarenakan ini demi Loh Yun Hingga akhirnya terjadilah Pertarungan diantara jingsuan dan juga Kuang Seng Terlebih jingsuan memakai batu ilusi Untuk menyerang Kuang Seng Lantas saat itu jingsuan pun memakai pedang jiwa dolonya Untuk menyerang Kuang Seng Serangan itu pun membuat Kuang Seng cukup terluka Hingga akhirnya Kuang Seng pun terkapar oleh serangan jingsuan Diketahui jingsuan memiliki banyak artefak Namun mereka tidak menghabisi Kuang Seng Dikarenakan lebih baik Kuang Seng terus hidup Dikarenakan telah dipermalukan oleh mereka Ditambah lagi lautan spiritual Kuang Seng telah hancur Kemudian jingsuan pun menandai muka Kuang Seng dengan serangannya Ditambah lagi Kuang Seng akan menegung malus seumur hidup Namun tiba-tiba saja Kuang Seng diselamatkan oleh Cuyun Setelah pertarungannya dengan jingsuan Cuyun juga memberitahu Ia menemukan banyak bahan spiritual untuk menembus rana Terlihat Kuang Seng menyesal dengan perbuatannya Yang justru membuatnya menjadi seperti ini Kemudian Cuyun mengobati Kuang Seng Agar lautannya pulih kembali Tapi Kuang Seng masih memikirkan Ketika ia dipermalukan oleh jingsuan Kuang Seng pun bertekad Ia akan membalaskan penghinaan ini Lantas Cuyun memberikan sesuatu pada Kuang Seng Dan diperlihatkanlah kembali Pedang cahaya yang dikalahkan oleh pedang lubang hitam Dan itu seperti situasi Kuang Seng saat ini Hingga akhirnya Cuyun memberikan pedang cahaya kepada Kuang Seng Hal itu pun membuat Kuang Seng Berhasil menembus belenggur anak pedang Dan juga mencapai rana roh surgawi tingkat 7 Cuyun juga memberitahu Kuang Seng Bahwa Kuang Seng sudah mencapai rana penyatuan pedang roh Yaitu yang legendaris Setelah hal itu Cuyun dan lainnya melihat makam pedang Hal itu disebabkan oleh resonansi pedang cahaya mirip Kuang Seng Kemudian mereka pun masuk ke sana Dan melihat sebuah peti mati Namun mereka bersiaga dikarenakan sesuatu Lalu muncullah seorang kakek yang menanyakan Siapa tadi yang melepaskan resonansi pedang Setelah tahu itu adalah Kuang Seng Ia pun memuji bakat Kuang Seng yang hebat Terlihat kakek pun tidak menyangka Bahwa sekte pri bintangnya telah hancur 7.000 tahun lalu Lantas kakek akan memberikan pengalaman kultipasinya Yaitu dengan masuk ke dalam cahaya tersebut Namun Cuyun tidak mau Dikarenakan ia mengetahui Jika masuk ke cahaya itu Akan ada di dimensi lain Kemudian kakek pun mengobrol dengan Cuyun Dikarenakan ingin tahu Setelah hancurnya sekte pri bintang Saat itu kakek pun menjadi terkejut Dikarenakan masih ada orang aula peri di alam rahasia ini Ia juga menjadi heran Mengapa batu pri bintang ada pada Cuyun Cuyun mengatakan jika ia adalah rengkarnasi Terlebih Cuyun menanyakan Apakah ketua sekte Lau Kiyo memiliki nadi sembilan embun Kakek pun membenarkan hal tersebut Ditambah lagi Lau Kiyo juga Bisa memadatkan roh beladirinya Yaitu Rubai Kurs 9 Yang membuatnya menjadi yang terkuat di benua Zhengling Ditambah lagi kakek tidak mengetahui Apakah Lau Kiyo memiliki keturunan Terlihat Cuyun juga menduga Istana es mengirim liyuk siang Untuk mendapatkan warisan Lau Kiyo Cuyun juga berkata Di kehidupan sebelumnya Satu langkah lagi ia akan mencapai ranah kaisar Setelah menanyakan nama Cuyun Kakek pun membawa Cuyun ke alam mimpi Dikarenakan di alam mimpi ini Sekarang kultivasi mereka berdua sama Namun hal itu juga akan membuat kakek Lebih cepat untuk musnah Namun kakek tidak masalah Dikarenakan ia bisa bertarung dengan Cuyun Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit disana Ditambah lagi kakek memiliki ilmu pedang pemecah langit Untuk menyerang Cuyun Tapi ia menjadi terkejut Pedang Cuyun bisa menang serangannya Cuyun menjelaskan bahwa pedangnya dapat menelan segalanya Dan juga disebut pedang kekacauan Kakek pun memuji ilmu pedang Cuyun Lantas ia memberikan persepsi ilmu pedangnya kepada Cuyun Terlihat mereka berdua juga berterima kasih atas apa yang diberikan Kakek juga menyebut Kwang Seng Seorang yang berbakat Dan juga bisa mewakilinya untuk bertarung dengan Cuyun Kakek juga mendoakan Cuyun Bisa menembus ranah kaisar di kehidupan ini Setelah hal itu kakek pun menemui Kwang Seng Dan akan mewariskan kekuatannya kepada Kwang Seng Di sisi lain setelah Cuyun keluar dari alam mimpi Su Jingan pun menanyakan apakah Cuyun ditendang keluar Namun mereka dikejutkan Yaitu dengan kemunculan Jing Suan dan juga lainnya Tianjo tidak menyangka bahwa Cuyun masih hidup Ditambah lagi kultifasi Cuyun sudah meningkat Kemudian Jing Suan pun bertanya apakah Cuyun melihat Kwang Seng Dikarenakan ia telah mengalahkan Kwang Seng sebelumnya Namun Cuyun tidak marah Justru ia mengatakan Jing Suan akan menyesal Dikarenakan telah melakukan hal itu kepada Kwang Seng Hingga akhirnya Jing Suan dan Lao Sen pun menyerang Cuyun dan Jing Suan Tapi saat itu Tianjo menyuruh Su Jingan jangan ikut campur Dikarenakan ini urusan mereka dengan Cuyun Namun Su Jingan tetap akan bertarung Dikarenakan Cuyun telah banyak membantunya Terlihat Tianjo pun menantang agar Cuyun bertarung Satu lawan satu dengan Lao Sen Mendengar hal tersebut Cuyun pun mengetahui bahwa Tianjo Mengatakan hal tersebut Dikarenakan ingin menunda waktu Dikarenakan Jing Suan sedang terluka Kemudian Cuyun juga memberitahu Su Jingan Mungkin Tianjo tidak ingin Su Jingan terlibat Dikarenakan Cuyun mengetahui Tianjo memiliki pusaka istana dewa Yaitu pengunci caringan roh Dan mungkin Tianjo akan menggunakannya Hingga akhirnya Cuyun maju dan akan melawan Lao Sen Terlebih Tianjo juga memasang penghalang disana Agar tidak ada ikut campur dalam pertarungan ini Terlihat saat itu Lao Sen memprovokasi Cuyun Bahwa sekte Lao Jinnya lebih baik daripada Fafin Wanjian Hingga akhirnya terjadilah bentrokan pedang diantara mereka berdua Terlihat Jing Suan dan Tianjo pun yakin Lao Sen bisa mengalahkan Cuyun Dikarenakan kekuatan pedang yang dimiliki oleh Lao Sen Di sisi Lao Sen Ia pun menjadi terkejut Dengan kekuatan pedang Cuyun yang bisa mengimbanginya Hingga akhirnya terjadilah kembali bentrokan pedang diantara mereka berdua Terlihat Su Jingan tidak menyangka Cuyun unggul dalam pertarungan ini Namun ternyata Lao Sen belum mengerahkan kekuatan penuhnya Lantas Lao Sen mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Cuyun Namun ternyata itu belum cukup untuk menghabisi Cuyun Sementara itu Cuyun pun meremehkan Lao Sen Dikarenakan mengecewakannya ketika dalam pertarung Mendengar hal tersebut Lao Sen pun menyerang Cuyun kembali Tapi pada akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkan Lao Sen Dan ketika Cuyun akan menghabisinya Jing Suan pun melanggar aturan dengan menghalangi serangan Cuyun Su Jingan pun mengatakan bahwa Jing Suan tidak tahu malu Hal itu pun dimenarkan oleh Cuyun Dikarenakan memang mereka bertiga tidak tahu malu Dan Su Jingan akan memberitahukan hal ini kepada sektinya Yaitu setelah keluar dari alam rahasia ini Namun saat itu Tianjo memakai jaring kekosongannya Sekaligus memakai tangan dewa pembunuh Yaitu untuk menjebak Cuyun dan juga Su Jingan Ia mengatakan bahkan praktisi nirvana tidak akan bisa lepas dari dua artefak raja tersebut Terlebih sebenarnya tujuan Tianjo adalah menghabisi Cuyun dan juga Su Jingan Sehingga harta milik Su Jingan dan Cuyun bisa menjadi milik mereka Hingga akhirnya Jing Suan dan Tianjo pun akan menghabisi Cuyun terlebih dahulu Namun ternyata itu tidak mempan Dikarenakan Cuyun mengetahui Metode yang dipakai Tianjo sebenarnya memiliki kelemahan Yaitu jika ada orang yang memahami latihan unik dari Wilson Xiao Maka ia bisa membalikan serangan ini Terlihat Cuyun pun berhasil membalikan jebakan ini pada Tianjo dan lainnya Tapi Tianjo tetap yakin ia bisa mengalahkan Cuyun Dikarenakan mereka unggul dalam jumlah orang Lantas mereka bertiga pun mencoba menghancurkan jebakan itu Namun tiba-tiba saja Kuang Seng muncul di sana yang membuat Jing Suan terkejut Dikarenakan sebelumnya ia sudah mengalahkan Kuang Seng Kemudian Su Jingan menjelaskan bahwa Tianjo dan lainnya Berniat merampok Cuyun dan lainnya yaitu dengan cara kotor Sementara Kuang Seng mengatakan bahwa niat pedangnya melahirkan niat pedang penghancur langit Yaitu berkat mimpinan dari kakek master Lantas Cuyun mengatakan Kuang Seng memiliki kesempatan membalas dendam saat ini Terlihat Cuyun pun menyarankan agar Jing Suan dan Kuang Seng bertarung dengan adil Dan jika Jing Suan kalah Maka Jing Suan dan lainnya harus menyerahkan harta mereka Tapi saat itu Jing Suan menjadi ragu Dikarenakan ia menduga Cuyun ingin mempermalukannya Namun Tianjo mengatakan Jing Suan harus tetap bertarung Sementara ia dan Lao Sen akan menghancurkan penghalang ini Dan mereka pun bisa kabur dari sini Hingga akhirnya Jing Suan pun menerima tawaran pertarungan dengan Kuang Seng Ditambah lagi Jing Suan pun yakin Ia bisa mengalahkan Kuang Seng kembali Lantas terjadilah pertarungan diantara mereka Terlihat Jing Suan juga mengeluarkan pedang jiwa dolonya untuk menyerang Kuang Seng Namun Kuang Seng dengan pedang barunya berhasil menyerang Jing Suan sampai ia terpental Kuang Seng juga menegaskan Tidak peduli kekuatan apa yang disembunyikan oleh Jing Suan Yang pasti Jing Suan kali ini tidak bisa mengalahkannya Dan ketika Jing Suan terpojok oleh serangan Kuang Seng Jing Suan pun mengeluarkan pedang kuno Lao Seng Terlihat Kuang Seng juga mengetahui tentang pedang tersebut Dan ketika digabungkan dengan pedang dolo Akan mengeluarkan kekuatan aslinya Namun setelah Jing Suan melancarkan serangannya pada Kuang Seng Ternyata Kuang Seng bisa menahannya Terlebih Kuang Seng mengatakan Apanya yang bagus dari energi pedang kaisar bela diri Yaitu dari pedang kuno Lao Seng Dikarenakan masih ada energi pedang maharaja yang dipunyai oleh Kuang Seng Terlihat Kuang Seng pun dengan mudah melemparkan Jing Suan disana Namun saat itu Tianjo menyerang Kuang Seng Hingga akhirnya Cuyun pun menyuruh Kuang Seng untuk mundur Sementara itu Tianjo menggunakan kekuatan loncengnya Dan bersiap menyerang Cuyun Tapi saat itu Su Jingan langsung menyerang Tianjo Sampai akhirnya Lao Sen dan Jing Suan pun menyerang secara bersamaan Sementara itu terlihat Cuyun pun melompat dan langsung menyerang Tianjo Tianjo pun menjadi terkejut Ternyata pedang Cuyun bisa menahan serangan lonceng kunonya Setelah hal tersebut Terjadilah pertarungan diantara mereka semua Namun Tianjo menyadari situasi ini tidak menguntungkan mereka Terlihat saat itu Lao Sen pun berhasil dihabisi disana Sementara itu Tianjo dan Jing Suan berhasil melarikan diri Berpindah pada Ye Kian Han yang sedang mencari Liu Xia Namun ia ditodong oleh seorang pria disana Sampai pada akhirnya Ye Kian Han pun melawan pria tersebut Kembali pada Cuyun dan lainnya yang sedang berkotivasi untuk menyembuhkan diri Su Jingan mengatakan ia tak menyangka bahwa Tianjo menyeramatkan Jing Suan Cuyun pun mengetahui bahwa Tianjo hanya tidak ingin pedang kuno lepas dari Jing Suan Terlihat saat itu Kuang Seng pun memberikan pesan dari kakek pedang pada Cuyun Terlihat kakek pun memberitahu Jika Cuyun ingin tahu sejarah reinkarnasi Cuyun pun harus memasuki ke kuil Suji Kising Ia juga memberitahu namanya Yaitu Kaisa Beladiri Potian Setelah hal tersebut mereka pun akan pergi ke kuil Kising Di sisi lain terlihat Tianjo dan Jing Suan pun mengatakan Mereka pun akan membalaskan dendam mereka kepada Cuyun Lantas mereka akan pergi ke puncak pusat untuk membentuk aliansi Dan juga bisa membalaskan dendam mereka kepada Cuyun Kembali pada Cuyun dan tim yang sedang beristirahat Terlihat setelah Cuyun berkotivasi Ia pun mendatangi Su Jingan yang sedang bermain kecapi Kemudian Cuyun pun meminjam kecapi untuk memainkan satu lagu Dan ketika Cuyun bermain kecapi Diperlihatkanlah Nona Suma pun tersampar petir Dan akhirnya Su Jingan pun melompat ke tebing untuk menolongnya Diketahui ini adalah lagu Cuyun ketika mengingat temannya yang melompat ke tebing Dan Cuyun menegaskan jikalau temannya masih hidup Temannya akan menyesal Dan juga akan membebaskan diri dari aturan dunia yang mengikatnya Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini Dan selalu men-support dengan admin Admin juga menolakan semoga kalian baik saja Dan juga sehat-sehat buat klub disana oke Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Loncengnya juga jangan lupa di tekan Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya Oke dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Till next time And bye bye Sub indo by broth3rmax